Intro Muhammad Alexander, seorang oknum kepolisian kota Tarakan yang kedapatan memiliki narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 2 kg akhirnya difonis 18 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan. Alexander langsung mengajukan upaya hukum banding sesaat setelah mendengar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang menjatuhkan ponis 18 tahun dan denda 1 miliar rupiah subsidir 6 bulan penjara. Putusan ini konform atau sesuai dengan tuntutan penuntut umum pada agenda persidangan sebelumnya. Pidara penjara selama 18 tahun denda 1 miliar subsidir 6 bulan penjara dan berbukti konform dengan tuntutan penuntut. Atas penuntutan tersebut, kami penuntut umum sangat-sangat mengapresiasi Majelis Hakim telah memutus sesama persis dengan tuntutan dari penuntut umum narkotika yang ditarakan, malah terdapat sendiri yang ikut di situ, dalam jaringan ini. Sementara itu, pada hari sebelumnya, pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan ponis kepada Ardiansyah, teman dari Alexander yang terlibat dalam perkara kepemilikan narkotika jenis sabu yang menjadikan keduanya sebagai terdakwa dengan ponis 14 tahun dan denda 1 miliar rupiah subsidir 6 bulan penjara. Penisahat hukum Ardiansyah masih pikir-pikir dan akan berkoordinasi dengan terdakwa terkait upaya hukum yang akan diambil dari putusan Majelis Hakim tersebut. Kita dengarkan masalah-masalah dari Majelis Hakim sudah bersepakat dari tuntutan jaksa penuntut umum 18 tahun tadi sudah berputuskan 12 tahun kami masih mencoba pikir-pikir apakah hal ini dapat diterima atau kita banding kemampuan ini persimbangan hakim normatif saja semua sesuai dengan saksi-saksi dan fakta yang ada semangkan Ardiansyah orang ketiga yang minimal saya berharap tadi kalau pun salah dan memang salah ya punulah dapet ujian dari tuntutan jaksa menjadi 14 tahun tapi ini kerenyata 14 tahun itu adalah putusan kami akan peringatan dengan keluarga mereka dengan bersangkutan apakah waktunya yang diberikan keduanya ini kita manfaatkan untuk melakukan bandingan ini selanjutnya kita minta di ringan kak atau dengan ringan kak soalnya anaknya masih kecil-kecil tiga orang kasihan sampai sekarang masih sakit orang tuanya juga sudah sakit itu yang kita minta santanya di belakang dari kota Tarakan Kenneth Halmiah Rahab Kaltara TV selamat menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati